lalelo 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 alaikum icikiwir icikiwir waduh ya apa kabar semuanya om dan tante senang sekali saya MJ bisa kembali lagi di video MJ Hobie dan hari ini kita kembali akan review beberapa diecast, cuman ada yang berbeda untuk hari ini, kalau biasanya saya tuh reviewnya diecast yang ada di blister, kali ini saya mau coba review yang sudah di blus ini kita taruh dulu disini ya ini logo mobil di box, kemarin baru nge print nah ini dia disini deh, biar kelihatan, ini ada tokonya di tokopedia oke, kalau gitu kita langsung saja ya kita akan coba untuk review temanya hari ini adalah hot wheels yang sudah di blus tapi dengan tema JDM kita lihat apa saja mobilnya nah ini dia yang pertama ini ada Kia Stingray loh, Kia Stingray ini kan dari Korea ya ya mungkin dia menganggap ini hampir sama dengan JDM ya karena memang dari segi desain dan sebagainya memang sangat mirip sekali sih dengan mobil-mobil Jepang pada umumnya ya ini dikasih karet supaya nggak jatuh karena kalau pakai tiringan berputar seperti ini kalau nggak dikasih karet dia bisa jatuh kemana-mana oke ya, kalau kita lihat disini warnanya biru oke, lalu ini yang saya suka itu desain lampunya ini oke, karena disertakan di bagian belakang ada juga ya sedikit ada lampunya, maksudnya warnanya itu dibedakan gitu dengan yang lainnya cukup keren sebenarnya walaupun begitu kalau kita lihat untuk Kia Stinger ini di pasaran justru nggak terlalu laku saya juga nggak tahu kenapa padahal ini kalau dibandingkan dengan Subaru juga kerennya sama sih ada lampunya ternyata lalu disini ada plat nomernya juga oke ya, itu day case yang pertama kita atur dulu disini day case pertama kepunyaan anak saya oke, kita lanjutkan lagi yang lain tadi biru, sekarang juga masih biru nah ini ini dia suka banget sama keluarannya Nissan ini adalah Nissan Silvia Nissan Silvia keren sih ya, ini JDM nah ini yang saya suka, ini bagian belakangnya itu ada tampu lampunya untuk bagian depan sih kurang ya kalau ada tampu lampunya juga disini pasti keren dan yang membedakan dengan mobil-mobil yang lain untuk Nissan Silvia ini ada apa ini, ada tonjolan untuk spionnya jadi bener-bener mirip ya kita terus disini ya Nissan Silvia ini JDM yang disukai juga oleh banyak orang kalau kita lihat memang tampilannya oke sih kalau punya mobil aslinya lebih oke lagi dua pintu berarti memang ini tipikal yang sport untuk mobil-mobil untuk balapan kalau biasanya kan kalau untuknya mobil sehari-hari itu ada empat pintunya tapi ini cuma dua pintu lalu tampunya cukup menarik juga ya oke, jadi ini dia Nissan Silvia oke, detailnya oke nah ini karena sudah sering dimainin maka sudah ada banyak yang terkelupas chartnya ya sudah kita terus disini kita lanjutin lagi apa lagi ya yang ada ya ya kembali ke warna biru lagi waduh biru semua ya kali ini ada Nissan Skyline kalau ini itu Silvia ini juga bukan anak saya ya ini Nissan Skyline yang GT-R R33 dia juga suka banget sama Nissan Skyline detail lampu belakangnya keren ya detail lampu belakangnya keren ini juga banyak kalau misalkan kita suka main dulu game-game arcade ini banyak sekali GT-R ini pasti muncul ya baik dari game One One Midnight atau game mobil-mobil yang lain oke ini keren sih memang dari desainnya dan biasanya ini ngebut banget kalau di gamenya di game masternya kita taruh disini ya oke itu dia Nissan Skyline GT-R ini kalau nggak salah sempat tampil juga di film Fast & Furious bener nggak sih? bener kayaknya oke detail lampunya oke lalu lampu depan dan lampu belakang ini oke semua lalu ini juga modelnya juga sangat sport banget ya sport banget oke menarik oke kalau gitu kita akan lanjutkan dengan yang lain ini kita taruh disini dulu wow biru semua ya biru-biru-biru kita lanjutin lagi nah biru lagi kali ini adalah Acura Acura itu sebetulnya dari Honda ya sebetulnya kalau Acura masuknya bukan JDM ya yang JDM itu yang Honda nya jadi memang kalau di pasar Amerika agak sulit mobil-mobil Jepang ini masuk ke pasar Amerika jadi strateginya adalah para pengusaha mobil Jepang mereka bikin pabrik mobil di Amerika gitu ya jadi diganti namanya kayak misalkan Honda itu diganti menjadi Acura lalu untuk Toyota kalau nggak salah diganti jadi Lexus nah untuk mobil-mobil yang lain juga ada ada-ada beberapa juga yang diganti namanya seperti itu untuk Nissan jadi Datsun gitu biasanya begitu jadi ini harusnya yang Amerika ya karena Acura ini karena merknya Acura kalau merknya Honda berarti dia Jepang tapi bagus sih untuk modelnya kita taruh disini ya oke dulu sempat Acura ini sempat tren juga di masa-masa dulu tapi sekarang udah nggak terlalu tren gimana sih wow jatuh ini dulu biasanya yang banyak dicari orang itu yang warna kuning Acura NSX nah itu dulu di era tahun 2014 2015 itu banyak sekali yang mencari detail lampu depannya oke sih dan ini ada juga logo A nya ini ada logo dari mobil Acura belakangnya ini ada lampunya juga oke menarik Acura NSX oke kita taruh disini kita lanjutin lagi tadi sudah warna biru sekarang kita punya warna putih wah ini tipenya polisi nih mobil-mobil polisi ya ini sebenarnya punya saya ini tapi di karena saya punya dua dua atau tiga gitu ya jadi dia ambil satu ya ini adalah Nissan kembali lagi Nissan 300ZX ini versi yang polisi disini ada tulisannya ya polisi dan disini ada tulisan Jepangnya ini keren sih memang kalau dilihat karena modelnya itu ada tampo polisinya dan putih hitamnya itu kontras sekali jadi ini memang keren banget kalau misalkan ditaruh ya dan ini juga ada apa namanya spionnya lampunya ada ada walaupun ini nggak pakai tampo atau apa tapi catnya dibedakan ini warnanya hitam bagian belakang nah ini yang saya suka bagian belakangnya ini tamponya ada tampo lampunya ada juga plat nomernya ini komunikasi plat nomer juga keren mantap ya kita terus disini ya oke ini dia Nissan 300DX ini tipikal mobil-mobil polisi di Jepang biasanya memang hitam putih seperti ini walaupun kalau kita lihat sekarang banyakkan mobil Jepang yang polisi biasanya mobil-mobilnya warnanya hitam standar saja tapi kalau zaman dulu biasanya seperti inilah mobil Jepang ciri khasnya untuk yang polisi warnanya hitam dan putih oke keren sekali kita terus disini kita lanjutin lagi ya ini dia kita punya yang warna merah-merah merah-merah ini wah bagian depannya juga keren ganteng lalu bagian sampingnya juga wih ini kalau kita lihat ada spionnya juga detail lampu belakangnya ini wah keren ada plat nomernya juga lalu ada detail lampu belakang keren sekali ini adalah Subaru Impreza tahun 98 wih detail lampu depannya juga oke ini kalau gak salah memang untuk Subaru yang Impreza yang 98 ini memang detailnya manius sekali ada lampunya belakang depan ada dan juga ada spionnya wih keren ini keren ini ini kalau gak salah muncul juga di film yang dulu tuh pernah pernah muncul judulnya kalau saya gak salah drive ah lupa apa drive beginilah ya nasibnya kalau sudah tua sering banyak lupanya oke kalau kita lihat disini keren sekali apalagi warnanya merah dari mobilnya juga untuk bisanya juga keren ini juga muncul di beberapa game game balapan Subaru ini keren 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 Subaru Impreza oke kita taruh disini ini very impressing next balik lagi ke warna salah salah itu bukan jadi oke yang ini sekarang kita ada apa ini kita punya ini kayaknya Nissan Nissan atau Datsun Datsun ini adalah Datsun 24 OZ kalau Datsun harusnya American American Style kalau Nissan baru dia yang Jepang Japan Style ini ada tulisannya ini memang muncul waktu itu di Amerika sempat terkenal Datsun ada tulisannya Neo Kaido ini mungkin ada temannya Kaido House mungkin tapi versi murahnya ini dia Custom Datsun 24 OZ wii mirip banget kayak Honda 2000 ya Honda GT 2000 eh Toyota GT 2000 salah karena memang desainnya memang mirip-mirip dan ini wah keren sih warnanya biru lagi ini kayaknya memang hobinya warna biru karena dari tadi isinya biru semua ya oke jadi seperti itu saja pertemuan kita di hari ini kita review tipis-tipis saja lah ya bukan review yang serius atau gimana semoga terhibur dengan video ini kita akan ketemu lagi dengan video-video yang lain di kesempatan yang lain terima kasih dan goodbye bye 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 selamat menikmati